Intro Om Swastiastu Pemirsa Bali TV Jumpa lagi dengan saya Henny Syianti di acara Bali Now Dan kali ini Bali Now kehadiran tamu Yaitu Niwayan Sri Larasanti Seniman Arja Kita mau ngobrolin masalah apa ya? Pastinya masalah seni di Bali Langsung saja kita serang Om Swastiastu Puna Pigatre Saya panggilnya Laras Lagi sibuk apa nih Laras yang standar dulu ya? Kita tanya ya, tapi penting biarpun standar penting loh Nanya kesibukannya apa nih? Hari ini itu saya kesibukannya paling pagi-pagi itu ada ke barong dance nari freelance pagi-pagi habis itu menjalani sebagai ibu rumah tangga sudah menikah sudah punya anak dua habis itu malamnya kalau memang ada nari ngayah dia ngayah berarti kesibukannya seni dan sebagai ibu rumah tangga itu nggak bisa dilepas masalah rumah tangga tetap tapi urusan rumah tangga harus tetap jalan tapi bisa ya bisa jalanin ya soalnya kalau sudah ngayah-ngayah kemudian kalau ada job-job itu kan bukannya sampai tengah malam atau sampai pagi ya sampai pagi kegiatannya itu dari awal berangkat sore bisa pulangnya pagi jam lima jam enam sampai rumah Oh gitu ya berarti anak-anak diajak dia enggak bapaknya yang ini ya gantian ya gantian pokoknya yang penting kerjasama nah sebetulnya larasnya kan sudah banyak lah ya malam lintang di di panggung Arja ya Arja kan udah udah berapa tahun kira-kira kalau berapa tahun kurang lebih ya dari 2009 kurang lebihnya ya tertarik dengan dunia Arja 2009 tiang nonton-nonton Arja tuh kok kayaknya bagus ya gitu saya tertarik saya pengen lu seperti orang ini saya pengen udah seperti peran ini gitu menonton habis itu kita belajar SMA kelas 2 kalau nggak salah baru mulai terjun untuk ngambil peran-peran ya berarti awal bener-bener mulai menekuni dunia seni itu mulai umur berapa sih kalau dari dunia seni itu ketertarikannya tuh sih emang dari kecil ya terutama ini ibu dulu ingat sekali ibu dulu itu tiang itu anaknya agak tomboy ya habis itu kan pergi ke sawah gitu sama adik-adiknya habis disitu dicari sama ibu Wemai ngalang buruk bejam buruk no arindut gen dibatih langsung pangnya gen nggigel kini-kini sama punya ya udah bisnis latihan hari itu dari kecil diajarin semuanya diantar tari apa aja waktu itu dasar-dasarkan ya dasar dari panjemrah mependet panjang semerang ya Kak itu berarti memang dasar-dasarnya sudah mulai sejak dini dan di apa namanya dilatih ya dan akhirnya mulai tertarik menjadi liku itu atau liku sama apa ya desa Rai beda ya beda desa Rai ya desa Rai itu tokohnya penjeruan kalau liku itu preratu prayayunya Oh ya beda beda karakter ya beda karakter lagi ya beda sourcing bahasanya kita harus tahu kalau jadi desa kita nggak boleh apa namanya melangkahi yang ratunya contohnya kayak liku tuh kita nggak boleh berani takut-takut berani kita ngelawan tapi kita di bawah liku gitu tetap ada kesopanan ya ada sopan-sopannya kalau liku kan mungkin lebih lepas ya tapi nggak terlalu lepas sekali karena kalau peran liku tuh kalau dia dibilang buduh nggak terlalu buduh dia tetap dia bisa memabahin dia bisa menceritakan bahwa dia itu tetap gitu loh nggak terlalu buduh gitu berarti liku itu itu sebenarnya enggak enggak buduh-buduhan enggak terlalu gitu Nah kenapa bisa tiba-tiba tertarik untuk menjadi karakter liku dan desa Rai awalnya gimana awalnya itu menjadi desa Raya saya belajar di ikut waktu waktu itu di acara STT usia berapa waktu itu berapa ya SMA saya kelas 2 kalau nggak salah ya ya itu saya tertarik disitu mau nggak nari di acara STT ah bisa sing yang nah coba genter geng-genter namanya bu Mangku dulu itu yang ngajakin habis itu nari mau pentas pertama perdana di sana habis itu pindah saya lagi apa namanya yang kerjakan dulu kerjanya di rumah makan pindah ke kesenian di barong dance yang diceluk itu belum bisa belum bisa apa-apa berias belum nggak bisa di sana habis itu ada teman di sana yang teman sekaligus teman pendamping yang mengenalkan saya kepada guru saya sampai saat ini gitu ya tapi tiba-tiba menjadi desa Rai di usia yang sangat muda awalnya desa Rai ya ya paliku ya desa Rai ya gimana SMA kelas 2 kelas 3 ada jadinya itu awal-awalnya gimana itu awalnya takut orang kita pentas langsung dilihatin sama penonton nyaya Banyol ya kan orang itu pernah nonton desa Rai kok dia mereka bisa ya orang ini bisa bikin orang ini ketawa orang spontannya ketawa saya gimana ya bisa nggak gitu habis itu dicoba pertama tuh ngikutin dulu yang ngajarin saya nari desa itu namanya Pak Oyan Tako dari Mas Panggilasan ya Raga nya kan mata gede jadi mata gede nyelonarang nyelonarang saya ikut menutupin nari nonton gitu kita cari udah deh ayo Pak yang aja ngegel desa desa Rai ya desa Rai ya akhirnya setelah desa Rai sukses nggak begitu sukses ya gitu ya kenapa gitu artinya ada aja eh kok ketang desa nah gitu omongan-omongan ada aja yang mengkritik ada yang kita akan baru belum belum memahami sekali gimana mupo gimana penyerita membawakan alur cerita itu berat loh Oh ya ya alur cerita tuh berat sekali berarti desa Rai itu harus bisa apa aja ya kalau kalau baru keluar itu kan diamet mupoh-mupoh itu seperti nyanyi awal poppeson namanya habis itu yang kedua kita ada interaksi sedikit dengan penonton di situ kita tegur sapa kayak gitu jangan raya kan habis itu ya sudah setelah itu kita membawakan satu pemabah satu yang itu harus kita ingat pemabah satu kita kita ada dimana kita ngiringin siapa saya pernah ngeblank disitu Oh ya ya karena nggak gampang saking saya groginya ngeliat penonton tuh banyak sekali apa kalau orang Jani gitu tapi saat ngeblank gimana dong ngatasinya pasti sering terjadi sama seniman-seniman yang lain ya saya berinteraksi lah sama penabung penonton habis itu adalah salah satu dari pemeran itu nonton kan deket tempat berias itu sama kita nari itu hijau-jajau ragu nah itu adalah yang ngasih tahu kali daso gitu Oh ingat Oh ya saya sambil spontanitas itu dipakai lucu gitu padahal benar-benar lupa dengan satu itu pakai bahan ya itu memang enggak 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 gampang ya harus menguasai desainnya sesuatu gampang 33 itu ya ngertos bahasa Kau itu sangat ngerti ngerti saya omongannya matah gede kayak bahasa Kau itu yang ngerti tapi ngeluarin untuk kita apa ya kita ngeluarin artinya tuh biar halus biar sesuai dia penonton ngerti itu yang susah itu berarti kesulitannya disitu ya itu kan di awal-awal dan sekarang mungkin udah hampir 15 tahun ada ya kurang lebih ya ya anggap 10 tahunan yang yang lima tahun tuh masih kayak kita masih belajar belajar sampai sekarang ya sampai sekarang pun masih belajar ya proses kemana aja biasanya kalau 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 nari kalau nari itu kemarin nih ke beleng gitu habis tuh kelungkung ya semua sudah sempat sih sudah semua di daerah sosok-losok bali sudah keluar sampai Lombok Surabaya ya sudah pernah ya biasanya kalau sampai keluar gitu acara-acara apa acara gini biasa Odalan Oh ya kementerian agama gitu ya sampai diundang ke Lampung udah nggak biasanya kan ke Lampung Lampung belum siapa tahu ya kali merasa yang di Lampung bisa undang saya pada nontonnya bali mau kemudian diundang nah nama di panggung kan bukan laras ya Kak sudah kita kasih tahu ya setelah segmen ke-1 ya baik pemirsa kami akan kembali usai jeda jangan kemana-mana tetap di bali now terima kasih pemirsa bali now masih bersama eh laras nah kita tadi sudah mau nanya nih selain nama laras ini nama panggungnya apa tapi bukan laras ya nama panggungnya apa tapi sebelum itu eh yang transisi dari desa Rai ke liku ya ternyata eh selain desa menjadi peran desa Rai ternyata laras ini juga bisa menjadi liku nah bisa cerita kenapa kenapa tiba-tiba sudah oke sudah menguasai ini menjadi desa Rai berpindah menjadi liku sebenarnya bukan berpindah ya keduanya itu itu masih jalan sampai sekarang masih keduanya itu masih berjalan sampai sekarang awal desa ke liku itu tiang narinya di jimbaran acara orang nikahan nggak sengaja ya yang ngajak tiang untuk jadi liku itu ada seniman yang bernama Biman Badung dari Bitre Raga Raga nari desa Rai dia nari desa Rai gitu kemudian mana nggal desa desa anak beliau jadi nggal ikunya mau ada kita ditawarin ya ditawarin ah bisa yang dimang bisa nah coba gendipin ya udah ayo lima yang mau coba pertama kali itu di jimbaran saya ingat itu di jimbaran berarti akhirnya bisa bisa menjadi liku tingkat kesulitannya antara desa Rai sama liku dimana sih itu dah seperti saya bilang tadi itu kalau desa itu penyeruan kalau liku itu ratunya prayayinya dia lebih tinggi kastanya dia gitu tapi tingkat kesulitannya untuk membawakan peran itu enggak enggak liku malahan lebih sulit kalau menurut saya ya karena agak sedikit monyar gitu ya ya ngelinyar gitu makanya namanya ayu klinyar nah itu berarti nama panggungnya ayu klinyar ya kenapa kenapa tuh tiba-tiba menggunakan stempel nama ayu klinyar waktu tiang nari di Tabanan acara calonarang disitu ada dia memang klinyar kasmaran itu nama ini judul calonarangnya klinyar kasmaran habis itu saya memerankan tokoh klinyar habis itu nari 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 bersama Pak Manggases waktu itu ya habis itu beliau memberikan saya nama eh jangan banyak posisi ya tadi ada di klinyar nah klinyar ya klinyur desanya klinyur likunya klinyar Oh nge menceritakan bahwa ngerayu gitu ngerayu jadi maunya kita balas dendam malahan klinyar yang kasmaran yang jatuh cinta gitu terus waktu itu memang eh karakter itu ngelinyar nggak tahu diem ganjen cantil kayak gitu Madara linyar kan ganja gaya 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 itu sebagai klinyar ya gimana caranya kita mau karakter klinyar itu gitu terus cocok-cocok awal ngelinyar nih digituin tiang kan habis itu ya ya cocok-cocok tuh bangun gituin tiang terus yang punya inisiatif Oh kalau punya kita dibilang cocok dengan karakter itu ditambahin ayu aja di depannya biar lebih ayah takutnya nanti ke bawah sana peti linjar sampai buka makan akhirnya dikasih nama saya tambahin depannya ayu-ayu klinjar waktu menjadi Desa Rai berarti belum ada nama belum ada nama desa Rai ya desa Rai ya di-adir aja tahun berapa itu udah nama Ayu Klinjar mulai dipakai aduh lupa sekali saya itu sebelum pandemi ya sebelum pandemi udah jauh banget ya udah lama banget Oke berarti nama itu mungkin membawa membawa berkah ya sesuai karakter ya tapi di luar di luar apa di luar panggung gitu nggak nggak hanya dipanggung aja tapi dapet gitu ya karakternya selama malam melintang di panggung kemudian sudah kayak udah ke pelosok-pelosok Bali ya sampai ke Lombok juga sampai ke Surabaya pasti ada suka duka dong ya pasti ya semuapun kita pengen tahu nih apa sih suka dukanya sukanya itu sukanya kita ngomongin ya sekali itu kita ketemu sama teman-teman dapat wawasan lebih banyak ketemu sama orang-orang yang hebat Oh ternyata kita udah segini di atas di di perjalanan kita tuh ada yang lebih apa namanya rintangan mereka untuk berkesenian itu berkelak-kelak itu loh sampai mereka putus asa untuk menjalankan peran tapi masih dilanjutkan sampai sekarang ada yang seperti itu ya ada saya termasuk bersyukur bisa mengenal budaya ini saya senang sekali sukanya itu udah ketemu sama teman banyak punya teman kalau dukanya pasti ada dukanya dukanya mengharumiru nanti pengen tahu nih dukanya jauh dari anak kangen sama anak ya artinya itu kan malam itu biasanya anak anak itu kan kita klonin ya klonin kita tidur bareng sama anak sampai kadang-kadang satu saat itu eh satu-satu hari itu ada anak voice note dia sudah bisa voice note sekarang mama dimana kapan pulang aduh itu nyesel banget rasanya kan mungkin dia lihat temen-temennya atau ada kakaknya yang didampingin bersama ibunya kan mama dimana tunggu ya mama ntar aja pulang gitu ya karena kan besok dari sore bisa sampai pagi dari sore sampai pagi habis pagi nyari sore lagi kan biasanya udah ngerik nih jadwalnya sekarang besok lusa gitu kadang-kadang ada jadwal terkasihannya bahkan ada yang sampai satu hari itu bisa tiga kali tiga kali empat kali dia ada mangung lu ya ada yang gitu seperti itu atau memang memang sudah ngaturnya gimana biar enggak sampai kayak gitu sempat-sempat mengalami itu bener-bener bisa satu hari enggak ketemu keluarga dibilang 24 jam bisa enggak ketemu sama keluarga kemungkinan enggak jika manggung sampai satu hari itu tiga empat kali itu mengajak anak-anak kemungkinan untuk anak sih enggak enggak karena kan sudah ada suami di rumah ada keluarga juga di rumah jadi biar tidak sekolah mereka juga tidak masih kecil anak saya Oh belum belum sebelum yang satu tiga tahun yang satu lagi satu setengah tahun waduh kan masih butuh perhatian ya perhatian gitu ya saat malam gitu kadang-kadang mungkin feeling anak sama ibu ya saya pulang nih jam 3 jam 4 pagi itu pada saya baru narok tas nih anak anak saya yang kecil udah nangis ya dia udah tahu kalau ibunya datang padahal dari tadi ya bapaknya nyagain dia itu main temenin tidur itu nggak bangun nggak dia Oke sering dapat Pak itu udah tahu dia kamu tuh dateng gitu soalnya pernah nggak laras lagi panggung gitu kita untuk membuat penonton ketawa tuh susah pernah banget pernah nggak pernah itu kejadian ya pernah kalau itu juga di biasanya di kalangan tajan Oh iya ya itu apa-apa saja kalangan tajan ya tapi saya pakai mindset itu kayak gini sekarang ini kan kalangan tajan kita dikasih kita kan enggak tahu posisinya nanti kita dikasih di panggung atau kalangan tajan atau gimana kan pas waktu itu di kalangan tajan kita narik gimana caranya kita biar bisa membuat tempat orang tertawa di sekililingnya itu kan tempat di sini itu tempat orang tajan sabuk ayam sabuk ayam habis sabuk ayam kita yang nari gimana caranya aduh saya sudah ya ya susah sekali itu untuk untuk nyari ini tuh apa namanya agar mereka terhadap mereka tertarik tertarik dulu tertarik dunia tertarik karena mereka kan jauh nontonnya mereka jauh nontonnya ke arena itu ya mereka jauh nontonnya abis itu gimana cara kita nari terpaksa keluar bermain sama penabuh panggil ikunya saya yang kayak ayam sama desa sama malikunya gitu jadi jadi menarik perhatian ya gitu caranya gitu kalau kita yang bertarung melawan peran iya gitu tapi saling bukan saling menjatuhkan lagi kayak tarik ulur tapi berhasil nggak saat itu berhasil berarti memang sulit ya kadang-kadang kita sebagai seniman itu tidak tahu kita tempatnya itu itu seperti apa panitiannya bagaimana itu termasuk dukanya ya pernah enggak kejadian kan ada sih beberapa gitu kejadian sudah datang ke acara ternyata acaranya itu tidak entah tidak jadi atau gagal untuk itu mentas pernah enggak gagal mentas itu aja pernah sekali di sayang nah awalnya saya nari di Ubud dulu selidan jam 7 jam 8 jam 9 sudah selesai saya berangkat ke sayang itu nyala itu calon narang hujan hujan enggak berhenti-henti sampai jam 1 akhirnya dari pihak panitia yang membatalkan Hai itu karena cuaca karena miskomunikasi berarti berat juga jadi seniman ya gimana kita sudah sudah siap untuk manggung tiba-tiba entah karena cuaca entah karena apa dibatalkan itu rasa kecewa pasti ada ya kecewa ada perasaan juga sama yang nyari gimana ya kita sih udah berusaha-berusaha semaksimal mungkin kalau memang hujan enggak papa ayo kalau memang di sini mau di jalan setiang siap gitu sebetulnya dari seniman kondisi apapun cuaca ya sudah sudah siap bosio aja ya 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 berat juga jadi seniman karena itu itu kan biasanya manggungnya outdoor ya itu yang membuat berat tapi rasanya semua itu bisa terapa terbayarkan karena apa bisa apalagi sampai sudah bisa di apa dipanggil-panggil di apa diajak mentas diundang itu rasanya luar biasa ya sebuah penghargaan gitu dan nanti dah di segmen ketiga masih banyak yang ditanyain ya baik pemirsa di segmen ketiga kita masih akan ngobrol-ngobrol tentang kegiatan laras jangan kemana-mana tetap di bali now Hai baik pemirsa bali now masih ngobrol-ngobrol seputar liku dan desa rai bersama laras laras siapa ayu 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 klingar hahaha ternyata sebetulnya nggak klingar cuman di panggung aja ya mungkin karakternya aja yang memang bisa menguasai menjadi sosok ayu klingar Oke sebagai liku ayu klingar nah eh biasanya kan kalau liku atau desa rai punya satu apa namanya bergabung di satu bondres gitu kalau laras dimana biasanya gabung kalau tiang itu freelance Oh sendiri ya sendiri dalam artinya nanti siapa yang ngajak yang kesana gitu disini kurang penari diku disini kurang penari desa mau nggak mau ya saksana gitu udah di bali banyak ya pemeran liku ya umumnya juga pemeran liku ini kan biasanya cowok kan sedangkan laras si ayu klingar ini kan cewek tulen nah eh kenapa mayoritas di di Bali itu kebanyakan yang melakoni sebagai liku itu seorang laki-laki ini ya dulu itu saya pernah denger cerita pernah apa namanya pementasan arja itu dipentaskan di depan raja Oh awalnya ya awalnya abis itu yang dipentaskan perempuan dulu karena raja itu tertarik dengan penari arja artinya yang pemeran pemeran perempuan tulen pemeran perempuannya semua itu tertarik mungkin dijadikan selir atau bagaimana makanya sekarang itu pemeran liku itu banyakan laki-laki ya memang adanya kan arja muani tapi ya tapi jangan salah saya pernah juga sempat disangka laki-laki kenapa gitu suaranya mungkin atau apa atau apanya nari di tamanan habis itu saya nari kayak gini ya suaranya ngembang gitu kan karena dingin cuaca kecapean gitu cowok jadi ngebas gitu ya gitu eh ragu loh muani tiang istri ah lu lu muani singgit untuk nggak dipreksa ya bener sampai kan biasa habis pentas kita nunas-nunas ajangan makan kan sampai dicari seken istri tapi pak yang istri nggak percaya bapak-bapak itu jadi karena sudah terbiasa liku itu adalah laki-laki ya jadi bener-bener bisa bisa sukses memerankan liku bisa mengelabui penonton saat itu ya oke berarti begitu ceritanya kenapa seorang liku itu kebanyakan di bali adalah pemerannya laki-laki-laki berarti terjawab sudah di bali now ya nah laras selama perjalanan karir dari mungkin dari dasar-dasar menari dari muda waktu itu ya sampai akhirnya sekarang sudah kemana-mana gitu pasti ada sosok yang sangat berjasa di perjalanan karirnya laras ada dari awal itu dukungan orang tua bapak ibu begitu juga saudara adik tiang sendiri dukungan dari suami keluarga suami semua mendukung dan juga ada guru saya Pak Toyantake sekses mampu banget semuanya cinti yang aja aja bersedang tiang sekali makin sekses mampu banget di Manbadung yang sudah berjasa menjadikan saya sebagai liku terima kasih banyak dan teman-teman tekan-tekan saya yang saya ajak menari Kak Kartono Yasa terima kasih banyak itu kakak saya sekaligus seperti keluarga saya yang sangat mendukung saya banyak-banyak terima kasih kakak ya berarti ini ya Kartono sempat juga lo hadir di Bali now sudah tahun 20 saya berarti sering panggung juga ya Pak kalau nyalo naran pasangan saya biasanya Kak Kartono yang senior siapa biasa yang duluan sebagai Dukuh Kartono atau kakak oh bisa sebagai mentor lainnya bikin atau panutan ya kalau seandainya saya salah dipanggung adik nggak usah gitu dikasih tahu sama Kak Kar turut membimbing juga ya oke karena dia tutup poin nggak ngomong di belakang belakang dia langsung ngomong sama saya ada yang bagus-nya gitu berarti memang seorang seniman tuh memang harus ada apa mentor ya mungkin ya ada yang membimbing juga dan juga adik saya ada di leleng dia juga kalau saya salah dipanggung ya ngomong di jalan tuh adik kenang maru di kenang maru di gini malahan saya tuh nyari ilmunya sama dia tukar inilah saling tukar ilmu berarti banyak masukan juga ya dari keluarga dari teman sahabat gitu berarti laras ini ada kuat dari keluarga seniman semua ayah ibu Nenek adik luarnya saya nggak ada seniman kalau kakek bukan sih kakek kandung jadinya ya Hai kakek saudara banyak yang satu seniman yang satu enggak gitu karena tertarik dengan cerita kakek itu itu dah kakeknya tiang kak kupanti namanya pedang kakeknya ngigel-ngigel kamu jadinya tiang tertarik gitu dan bareng-bareng sama adik itu adik juga ya sekarang mengikuti jejak kakek ya ya oke adik juga kenopeng desa adik saya cowok-cowok hahaha jadi desa Rai desa Rai Bonres gitu penasar itu berarti dari keluarga ini juga ya seniman akhirnya sekarang ya oke nah untuk pamungkasnya nih laras apa harapan laras nih terhadap ayu klinjar dan desa Rai saya berharap untuk tokoh yang desa sama ayu klinjar jangan pernah merasa puas karena perjalanan masih jauh masih perlu belajar jalani prosesnya nikmati dan bersyukur Nah itu yang penting ya apapun bersyukur dan harapan untuk seni budaya Bali seperti apa ngiring sarang-sarang sementong sarang sami ngajagan seni budaya Bali untuk melestari yang dan budaya Bali dengan belajar muruk arja berkesenian apapun itu semoga Bali ini ajak dan resah oke matur sukses melaras ayu klinjar hahaha semoga makin sukses ya kedepannya makin banyak yang mengundang dan bisa menghibur masyarakat Bali dan tetap mewarisi seni budaya Bali Oke matur sukses Hai baik pemirsa itu tadi bincang-bincang saya bersama laras atau ayu klinjar semoga apapun yang kami bincangkan tadi bisa menginspirasi saya ini Shanti jumpa minggu depan salam Bali now Om Santi 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 Om dan sampai jumpa kembali ya Tuan dan sampai jumpa kembali ya Tuan dan sampai jumpa kembali ya Tuan